Indah Putri, tersangka tindak pidana perdagangan orang berhasil dibekuk subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Ada enam perempuan asal Lampung Utara korban untuk dijadikan calon pekerja migran ilegal sebagai asisten rumah tangga di Malaysia dengan modus penyaluran tenaga kerja. Dalam memuluskan aksinya, tersangka Indah Putri mengimingi para korban gaji besar senilai 5 juta rupiah dan seluruh persyaratan keberangkatan ke Malaysia akan ia tanggung. Kabit Humas Polda Lampung, Kompes Umi Fadila Astutik mengatakan, tersangka sudah menjalani aksi tindak pidana perdagangan orang sejak satu tahun terakhir dan berhasil memperangkatkan tiga orang pekerja migran ilegal ke Malaysia. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang atau DDPO di Boda Lampung. Dimana dari hasil pemeriksaan dari pelaku, dipermaskikan bahwa pada awal bulan November 2003, itu saudara pelaku ini merekrut yang lebih ada enam orang untuk jadikan asli rumah tangga atau pembantu di Malaysia. Dengan ditawari atau DDPO ini gaji sebesar Rp1.500 atau menurutkan sebesar Rp5 juta rupiah. Selanjutnya satu bulan dan sudah memperangkatkan tiga orang sebelumnya. Negara yang sama? Ya. Betul. Saat ini ke-6 perempuan korban tindak pidana perdagangan orang sudah mendapat pendampingan dari BP3MI. Sementara atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 69 Junto 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara. Serta Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.